Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan tutorial komputer kali ini saya akan sharing bagaimana kita membuat header surat melalui aplikasi liber office disini liber office adalah aplikasi gratis seperti microsoft office jadi kita bisa menggunakan liber office sebagaimana kita menggunakan microsoft office baiklah disini langsung kita masuk ke aplikasi liber office sesuai request dari subscriber bagaimana saya akan menggunakan atau membuat header surat di liber office nah contohnya disini saya sudah membuat header surat ini adalah aplikasi di liber office jadi kita bisa membuat header surat sebagus dan semudah caranya menggunakan di microsoft office bagaimana caranya langsung kita praktek disini kita langsung buat text document new kemudian langsung kita ketik header suratnya disini contoh saja ya selamat menikmati setelah kita mengetik selanjutnya kita tinggal membuat garis di bawah cop surat atau header surat jadi disini untuk membuatnya sama dengan di microsoft office kalau di liber office kita bisa masuk ke menu format kemudian kita pilih paragraph kemudian kita pilih border kemudian kita pilih style yang kita inginkan kemudian kita tentukan ukurannya tebalnya kemudian kita klik disini di bawah tulisan header surat selanjutnya kita oke nah disini kelemahannya adalah jika kita langsung membuat garis di desurat untuk mengklik di bawahnya kita susah untuk membawa kursor ini yang berkedip langsung di bawah garis kita agak kesusahan jadi caranya agar mudah kita back dulu kita enter dulu sekali atau dua kali boleh kemudian kita kembalikan kursornya disini di baris paling akhir setelah text header surat kemudian kita masuk ke format kita klik paragraph kemudian kita pilih lagi style nya style yang kita sukai yang mana kita pilih kemudian warnanya juga bisa kita pilih disini saya pilih hitam untuk ketebalannya juga bisa kita pilih mau ketebalan 0,75 misalkan disini kita oke kemudian selanjutnya untuk memindah kursor di bawah garis kita tinggal klik nah otomatis sudah berpindah jadi kalau tadi langsung tanpa di enter kita kesulitan untuk memindah kursor selanjutnya kita edit header nya kita letakkan di tengah kemudian kita bold besarnya kita atur kemudian misalkan garisnya akan lebih ke bawah lagi tinggal kita enter tapi jika seperti yang tadi lebih dekat kita backspace kembali kemudian untuk memberi gambar disini sama dengan Microsoft Office kita tinggal menyilipkan gambar atau logo disini demikian cara membuat header surat melalui aplikasi LibreOffice semudah dan sebagus kita membuatnya di Microsoft Word demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh